Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dalam pembelajaran IPA bersama Budiana anak-anak tetap semangat belajar di rumah tetap jaga kesehatan oke baik pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai struktur pada tumbuhan nah struktur pada tumbuhan terdiri atas akar batang, daun, dan bunga pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai akar dan batang terlebih dahulu seperti yang anak-anak telah ketahui bahwa akar berfungsi untuk menambatkan tubuh tumbuhan pada tanah dan menyerap air serta mineral dalam tanah sedangkan batang berfungsi menyokong bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun baik mari kita bahas satu persatu dari akar terlebih dahulu akar merupakan organ tumbuhan yang umumnya berada di bawah permukaan tanah tidak memiliki buku-buku tumbuh ke pusat bumi atau menuju air warnanya tidak hijau dan memiliki bentuk yang meruncing fungsi akar secara umum yang pertama adalah menyokong dan memperkokoh berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya yang kedua adalah menyerap air dan garam mineral dari dalam tanah nah pada beberapa jenis tumbuhan akar juga memiliki fungsi yang lain yang pertama sebagai akar gantung atau akar udara fungsinya adalah sebagai alat pernafasan pada tumbuhan beringin yang kedua akar pembelit fungsinya adalah untuk membelit penunjang dari tumbuhan yang merambat contoh tumbuhan yang memiliki akar pembelit adalah vanili nomor tiga yaitu akar napas merupakan bagian akar yang tumbuh keluar dari batang bagian bawah yang sebagian menyembul keluar dan sebagian lagi tumbuh di dalam tanah bagian akar yang menyembul keluar merupakan tempat masuknya udara melalui celah-celah permukaan akar yang memiliki akar napas contohnya bakau dan pandan yang keempat adalah akar pelekat yang berfungsi untuk membantu melekatkan dan memanjat contohnya adalah akar pada tumbuhan sirih selanjutnya adalah akar penghisap berfungsi sebagai penyerap air zat hara dan mineral dan makanan dari batang pohon yang ditumpanginya contoh dari akar penghisap adalah akar pada tumbuhan benalu selanjutnya ada akar banir akar banir adalah akar yang berbentuk seperti papan menonjol di bagian pangkal pohon yang berukuran lebih besar dari batang pohonnya nah contoh dari akar ini yaitu sukun pohon kenari dan pohon randu kita akan melanjutkan pada struktur bagian dalam atau anatomi akar yang terdapat bagian-bagian berikut pada layar sudah anak-anak ketahui bahwa yang paling luar adalah epidermis epidermis merupakan jaringan yang terdiri dari selapis sel yang tersusun rapat dengan dinding sel yang tipis sehingga mudah ditembus oleh air lalu selanjutnya adalah kortex kortex ini merupakan jaringan yang tersusun dari lapisan sel dengan dinding yang tipis dan memiliki ruang antar sel yang memungkinkan terjadinya pertukaran gas selanjutnya yaitu endodermis endodermis merupakan satu lapis sel yang rapat dengan penebalan gabus pada dinding sel endodermis berfungsi juga sebagai pemisah antara kortex dan selanjutnya adalah stel atau silinder pusat umumnya terdapat berkas pengangkut silam dan fluem pada tumbuhan dikotil diantara silam dan fluem terdapat gambium vaskuler yang merupakan sebuah jaringan meristematik gambium ini tumbuh keluar dan membentuk fluem dan ke dalam membentuk silam sekunder karena pertumbuhan tersebutlah akar tumbuh membesar dan melebar di dalam tanah baik kita lanjutkan struktur dan fungsi jaringan akar menurut perkembangannya akar dibagi menjadi tiga daerah yaitu zona pembelahan zona pemanjangan dan zona diferensiasi nah zona pembelahan terdapat di ujung akar terdiri atas sel-sel meristematik apikal yang selalu membelah sehingga jumlah sel semakin banyak dan semakin panjang pada ujung akar terdapat tudung akar untuk melindungi jaringan meristem apikal yang saat membelah dan memudahkan akar menembus tanah selanjutnya yona pemanjangan pada zona ini sel-sel hasil pembelahan mengalami pemanjangan ukuran selanjutnya zona diferensiasi sel-sel akar pada zona diferensiasi mengalami perubahan bentuk ciri-ciri dan fungsi kita akan melanjutkan pada batang nah batang merupakan bagian tumbuhan yang umumnya ada di atas tanah sebagai tempat keluarnya daun bunga dan buah serta yang menyebabkan tumbuhan bisa berdiri tegak sekaligus sebagai penopang nah fungsi batang pada tumbuhan adalah sebagai berikut sebagai penopang tubuh tumbuhan tempat menyimpan cadangan makanan alat perkembang biakan vegetatif contohnya pada batang mangga yang dicangkok alat melekatnya daun tempat melekatnya bunga dan melekatnya buah selanjutnya struktur dan fungsi jaringan pada batang yang pertama struktur morfologi batang atau struktur luar dibagi menjadi dua ada batang tumbuhan herba dan batang tumbuhan berkayu untuk batang tumbuhan herba biasanya lunak dan berwarna hijau contohnya pada jagung bayam kangkung bunga matahari dan lain-lain selanjutnya batang tumbuhan berkayu batangnya keras dan berwarna coklat memiliki kambium ukurannya besar akibat dari aktivitas pertumbuhan jaringan dan usianya relatif selanjutnya kita membahas struktur anatomi batang atau struktur dalam dibedakan menjadi struktur primer batang struktur primer dan struktur sekunder batang untuk struktur primer batang monokotil terdiri atas epidermis pada bagian luar dan pada bagian dalam terdiri atas eklerenkim parenkim kortex ikatan pembuluh dan parenkim empulur yang kedua adalah struktur primer batang dikotil terdiri atas epidermis kortex 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 dan silinder pusat selanjutnya struktur sekunder batang hanya tumbuhan dikotil yang memiliki kambium sehingga hanya tumbuhan dikotil yang mengalami pertumbuhan sekunder macam-macam jaringan sekunder yang dimiliki oleh tumbuhan dikotil akan dijelaskan sebagai berikut yang pertama ada flame sekunder merupakan jaringan flame yang letaknya lebih dalam dari jaringan flame primer akibat terus terbentuknya jaringan flame sekunder kulit batang tanaman dikotil membesar atau mengalami pertumbuhan sekunder yang kedua adalah silem sekunder merupakan jaringan silem yang dibentuk oleh jaringan kambium ke arah dalam yang ketiga adalah gabus dan kambium gabus merupakan jaringan yang dibentuk oleh kambium gabus ke arah luar pada jaringan gabus dikulit batang terdapat lentisel baik ada banyak perbedaan struktur batang tumbuhan dikotil dan monokotil diantaranya terdapat perbedaan pada cabangnya hipodermis jari-jari empulur letak pembuluh pengangkut dan kambium vaskulernya sekian yang dapat Budiana sampaikan kurang dan lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati